Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahabihi wa'ala Alhamdulillah ikhwah sekalian dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan pembelajaran bahasa Arab ya yang kita pelajari dari buku yang saya tulis yaitu Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gunul Sekarang kita membahas materi yang kelima yaitu tentang pembagian dari jumlah atau jumlah mufidah, kalimat sempurna dimana suatu kalimat sempurna disebut dengan jumlah atau jumlah mufidah itu tentu terdiri dari kata-kata ya yang sudah kita kenal isim, fiil, dan huruf dan berdasarkan pembagiannya ya kita bagi kepada dua macam ya yang pertama adalah jumlah ismiah ya jumlah ismiah itu yaitu jumlah atau kalimat ya yang didahului oleh isim makanat mas bukotan bi ismin ya makanat mas bukotan bi ismin ya yang didahului oleh isim itu maknanya ya jadi ketika kita mengetahui bahwa kalimat itu terdiri dari isim, fiil, dan huruf nah kita lihat kata awalnya ya kita lihat kata awal dari kalimat tersebut ya apakah kata awal tersebut itu adalah isim ataukah bukan ya kalau dia kata awalnya isim ya maka kita sebut ya kalimat tersebut sebagai jumlah ismiah ya sebagai jumlah ismiah misalnya Ahmadu Maridun Ahmad Sakit ya Ahmad Sakit kita lihat kata yang pertamanya yaitu Ahmadu nah Ahmadu itu dia nama orang ya maka dia termasuk sebagai isim ya termasuk sebagai isim nah karena kata yang pertama adalah isim maka kita katakan ya kalimat ini atau jumlah ini sebagai jumlah ismiah contoh yang kedua ya alwa ladu ya qura'ul qura'ana ya seorang anak laki-laki sedang ya membaca Al-Quran ya kalau Ahmadu itu sebenarnya kalau kita lihat dari segi tandanya tidak ada ya dia tidak ada alip lam tidak ada tanwin tidak berairan kasro tidak dihulungi oleh huruf jad tidak dihulungi oleh huruf panggilan jadi tidak semua isim ada tanda-tanda ya seperti yang sudah kita pelajari nah ini adalah termasuk nama ya jadi kalau menunjukkan nama karena isim sendiri kan artinya nama ya jadi kalau kata itu menunjukkan nama kita dia kelompokkan dia sebagai isim ya nah di contoh yang kedua alwa ladu ya qura'ul quran alwa ladu ini jelas ada tandanya ada alip lam disitu seorang anak laki-laki ya nah maka ini adalah isim ya karena kalimat ini didahului oleh isim ya maka kita sebut sebagai jumlah ismiah ya nah itu yang pertama kemudian yang kedua ya yang disebut dengan jumlah fi'liyah ya jumlah fi'liyah yaitu jumlah atau kalimat yang didahului oleh fi'il makanat masbukotan bifi'din yang didahului oleh fi'il ya contoh marido aliyun ali sakit ya nah kita lihat di kalimat arabnya jangan kita melihat kalimat dalam terjemahnya ya karena kalau dari segi terjemah itu sama saja ya ya ketika diterjemahkan ya kalau dalam bahasa arab itu bisa didahulukan fi'ilnya atau predikatnya misalnya marido aliyun kata marido itu sakit ya telah sakit jadi ini adalah kata kerja atau fi'il nah karena dalam kalimat ini didahului oleh fi'il maka kita sebut sebagai jumlah fi'liyah ya begitu juga yakra'ul waladul qur'ana ya seorang anak laki-laki sedang membaca al-qur'an lihat kata pertamanya yakra'ul yakra'ul itu artinya membaca ya sedang atau akan membaca dia fi'il mudari karena didahului oleh fi'il ya kita sebut sebagai jumlah fi'liyah ya nah cuma perlu kita perhatikan dari segi terjemah sebetulnya sama saja ya kata alwaladul yakra'ul qur'an yang mendahulukan alwaladunya seorang anak laki-laki sedang membaca al-qur'an ya dan juga yakra'ul waladu ini sebetulnya tinggal dibalik antara alwaladu dengan yakra'ul kalau kita lihat dari segi terjemah sama saja seorang anak laki-laki sedang membaca al-qur'an nah cuma dalam bahasa Arab itu bisa dibalik ya antara pelakunya ya yaitu alwaladu disini seorang anak laki-laki dan predikat ini bisa dibolak-balik ya kalau dari terjemah sama saja karena dalam bahasa Indonesia itu harus strukturnya terdiri dari subjek ya subjek dulu subjek dulu subjek predikat baru objek nah kalau dalam bahasa Arab antara subjek dan predikat itu bisa dibolak-balik ya bisa ditukar posisinya nah ketika yang didahulukan itu adalah alwaladunya subjek atau isimnya maka kita katakan sebagai jumlah ismiah ya ketika yang didahulukannya adalah predikatnya yakro'u maka kita katakan sebagai jumlah filiah ya nah karena dalam bahasa Arab ini antara jumlah ismiah dan jumlah filiah nanti memiliki hukum tersendiri ya jadi ada hukumnya tersendiri yang berbeda antara jumlah ismiah dan jumlah filiah bahkan dari segi makna lebih jauhnya misalnya di bahas dalam minum balagoh itu ada perbedaan dari segi makna secara lebih jauhnya gitu ya kalau makna dasarnya kita lihat sama saja ya begitu ya jadi seperti Ahmadun Maridun Maridun bisa dijadikan fiil menjadi Marilo jadi ada fiilnya ya gitu nah pembagian jumlah ini hanya terdiri dari dua ya jumlah ismiah dan jumlah filiah lalu bagaimana kalau yang di awalnya itu adalah huruf ya yang di awalnya itu adalah huruf misalnya kita tambahkan Ahmadun Maridun pakai wa misalnya wa Ahmadun Maridun atau pakai fa Fa Ahmadun Maridun summa summa Ahmadun Maridun kita pakai inna inna Ahmadun Maridun ya nah kalau yang di awalnya adalah huruf nah huruf itu tidak dianggap di dalam pembagian jumlah ini jadi tidak ada yang namanya jumlah harfiah tidak ada jadi kalaupun dimasuki huruf tetap kita lihat yang setelah hurufnya ya jadi kalau Ahmadun Maridun ditambah huruf wa Ahmadun Maridun dia tetap sebagai jumlah ismiah begitu juga alwalun yakraul quran kita tambah wa alwalwaladu yakraul quran summa alwaladu yakraul quran ya inna alwaladu yakraul quran kana itu tetap kalau kana termasuk fiil ya cuman tetap walwaladu jumlahnya disebut jumlah ismiah begitu juga yang jumlah fiil ya ketika dimasuki huruf misalnya wa maridu Ahmadun summa maridu apa aliyun tetap dia dianggap sebagai jumlah fiil ya ya tidak berpengaruh huruf itu wa yakraul waladu quran summa yakraul waladu quran tetap sama ya nah ini mengetahui pembagian ini sangat penting nanti karena nanti pembahasan khususnya pembahasan ilmu nahu ya karena ilmu nahu itu membahas ketika sudah menjadi kalimat jumlah ini ini akan membahas dua pembagian ini jadi membahas struktur masing-masing bagaimana struktur jumlah ismiah terdiri dari apa saja ya kemudian juga bagaimana struktur jumlah filiah terdiri dari apa saja ya yang terbagi nanti kepada mana kalimat yang pokok ya dan mana kalimat pelengkap ya kalimat pokok yang disebut dengan umdah ya kalimat pelengkap yang disebut dengan fadlah itu semuanya akan dibahas di dalam ilmu nahu ya di dalam pembahasan pembahasan berikutnya dari buku yang saya tulis ini dan semuanya insyaallah cukup ya sebagai modal untuk bisa membaca dan memahami Arab Bundul kekuat sekalian ya demikian untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita kepahaman kita dan terus meningkatkan kemampuan kita ya untuk bisa membaca dan memahami Arab Bundul Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum